Marsial Peak 3545 Orang suci iblis pasti mengharapkan dia ingin kembali ke batas bintang, dan hanya ada satu lorong di antara kedua alam. Mereka hanya perlu mengatur pertahanan di sana untuk sepenuhnya mengblokir jalannya. Yang kai menganggap bahwa Demon Sein pasti sudah pergi ke lorong antara dua alam. Meskipun Winchester cepat, itu tidak secepat Demon Sein. Karena dia tidak bisa pergi ke lorong antara dua alam, hanya ada dua tempat yang bisa dia tuju. Yang pertama adalah Benua Seratus Roh. Bergegas ke Seratus Benua Roh untuk mencari perlindungan dari Chang Tian mungkin merupakan cara untuk bertahan hidup, tetapi Yang kai tidak tahu apakah Chang Tian dapat menahan tekanan dari begitu banyak orang suci iblis. Chang Tian sangat menghargainya, dan karena dia tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidupnya, dia ingin mengasuh Yang kai sebagai penggantinya. Namun, jika lebih dari sepuluh orang suci iblis bergabung untuk menekan Chang Tian, Chang Tian mungkin tidak sepenuhnya berselisih dengan mereka untuknya dan menyebabkan orang-orang dari Seratus Benua Roh terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Alasan mengapa Benua Seratus Roh telah damai selama bertahun-tahun adalah karena Chang Tian bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia cukup kuat untuk dihargai oleh Demon Sein. Alasan kedua adalah karena tidak ada Demon Sein yang mau mendorong Chang Tian kepelukan orang lain. Itulah mengapa Benua Seratus Roh mampu bertahan di celah-celah. Namun, kualifikasi dari orang suci iblis ke-13 menyangkut kepentingan seluruh wilayah iblis. The Demon Sein harus dapat mencapai konsensus tentang masalah ini. Selain itu, tidak bijaksana untuk mempercayakan keselamatan seseorang kepada orang lain. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan Chang Tian, jadi dia tidak mengenal orang ini dengan baik. Itulah sebabnya yang kai segera menolak ide ini begitu muncul di benaknya. Tempat kedua adalah wilayah Yurumeng. Meskipun kata-kata Beilimo dan Mingyue telah menyebabkan dia menjadi sedikit waspada dan waspada terhadap Yurumeng, jelas bahwa Yurumeng sangat melindunginya di benua surga abadi. Karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika dia pergi ke tempatnya. Masalahnya adalah apakah Yurumeng bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah memikirkannya sebentar, Yang kai memutuskan untuk tidak pergi ke benua Beiling atau wilayah Yurumeng. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menemukan benua yang telah menghilang. Ada banyak benua yang telah menghilang di wilayah iblis. Dia hanya perlu menemukan yang acak untuk disembunyikan dari semua orang. Sekarang situasinya tegang, dia hanya perlu bersembunyi di sana selama 3 hingga 5 tahun. Ketika situasinya meredah, dia akan bisa menunjukkan dirinya lagi. Pada saat itu, belum terlambat baginya untuk menemukan cara untuk kembali ke batas bintang. Setelah mengambil keputusan, Yang kai buru-buru memeriksa peta di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengingat semua informasi yang dia baca tentang benua di wilayah iblis. Setelah beberapa saat, Yang kai mengkonfirmasi lokasinya dan menemukan benua terdekat yang telah menghilang. Itu tidak terlalu jauh. Dia hanya perlu melewati dua realm guides untuk mencapainya. Saat dia meletakkan peta, ekspresi Yang kai tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengekang Winchester yang terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan gemerisik, Winchester berhenti di udara. Itu mendengus saat darah di tubuhnya mendidih. Ekspresi Yang kai sangat serius. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, Orang suci mana yang ada di sini? Karena kamu di sini, tunjukkan dirimu. Mengapa kamu menyelinap? Setelah dia mengatakan ini, dia menunggu sebentar. Tidak ada tanggapan. Yang kai mencibir, kesempatan kaisar agung ada bersamaku. Jika Sein ingin mengambilnya, lakukan saja. Apakah kamu takut padaku? Masih tidak ada respon. Yang kai tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mungkinkah dia salah merasakan? Itu tidak masuk akal. Baru saja, dia jelas merasa bahwa dia sedang diawasi dalam kegelapan. Perasaan itu sangat jelas. Dengan kultivasi dan inderanya saat ini, dia pasti tidak salah merasakan. Dan seseorang yang bisa bersembunyi dari deteksinya jelas bukan orang biasa. Sangat mungkin bahwa itu adalah Dimensin. Karena itu adalah Dimensin, mengapa itu tidak muncul dengan sendirinya? Dia bukan tandingan Dimensin saat ini. Mendengar yang kai bergumam pada dirinya sendiri, Winchester tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Matanya penuh kecurigaan, seolah bertanya apakah dia bodoh. Tidak ada satu orang pun di dekatnya. Siapa yang Anda tanyakan? Pada saat yang sama, yang kai tiba-tiba menemukan bahwa perasaan di mata-matai telah menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan dia mengalami kerugian. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Mungkinkah dia salah merasakan? Namun, terlepas dari apakah itu Dimensin yang memata-matai dia, karena pihak lain tidak muncul, itu berarti mereka tidak berencana untuk bergerak. Ini tidak masuk akal. Yang kai tidak peduli, dia sekali lagi mengendalikan Winchester untuk terbang menuju benua yang telah menghilang. Pada saat yang sama, dia memasukkan pil ke mulutnya dan menelannya. Setelah melewati dua realm guides, tepat ketika dia akan mencapai tujuannya, wajah yang kai tidak bisa tidak menjadi gelap. Ini bukan hal yang buruk. Sebenarnya, itu adalah hal yang baik. Dia bisa merasakan energi di tubuhnya berfluktuasi. Kemacetan yang telah ada selama bertahun-tahun perlahan-lahan mengendur. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Yang kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah begitu lama, dia khawatir tentang menerobos ke alam kaisar orne kedua. Anda tahu, setelah perang dua dunia pecah dan dia memasuki wilayah iblis, yang kai selalu merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Setiap kali dia menghadapi setengah scene, dia merasa tidak berdaya. Dia selalu bertanya-tanya kapan dia akan dapat membuat terobosan lain, tetapi kultivasinya tidak menunjukkan sedikitpun tanda peningkatan. Kebetulan itu harus terjadi sekarang. Ini benar-benar waktu yang penting. Sekarang, ketika dia harus menyembunyikan kekuatannya dan menyembunyikan dirinya sendiri, siapa yang mengira dia akan menunjukkan tanda-tanda menerobos saat ini? Memikirkannya, itu tidak aneh. Setelah menerima kesempatan yang diberikan oleh kaisar besar dan kehendak batas bintang, meskipun itu tidak secara signifikan meningkatkan kekuatannya, manfaat tersembunyi perlahan meletus. Melonggarnya hambatan kultivasinya harus terkait dengan ini. Jika dia punya pilihan, yang kai tidak akan pernah memilih untuk menerobos saat ini. Tetapi ketika dia mencoba untuk menekannya, siapa yang tahu bahwa energi mengambang itu seperti pegas. Semakin dia mencoba untuk menekannya, semakin dia melambung. Seolah-olah bertekad untuk menembus penghalang dan melayang ke langit. Yang kai terdiam, dia tidak bisa pergi ke tujuan aslinya. Benua yang hilang aman, tetapi prinsip dunia di sana rusak dan tidak cocok untuk terobosan. The Sealed Worldbed adalah tempat yang sangat baik. Sekarang, Sealed Worldbed memiliki seperangkat prinsip dunia yang lengkap. Ditambah dengan energi dunia yang kaya, yang kai sudah cukup untuk menerobos. Terlebih lagi, jika dia menerobos ke sana, tidak ada yang akan menyadarinya bahkan jika dia membuat keributan besar. Tetapi ketika pikiran ini muncul, yang kai samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa jika dia benar-benar berhasil menembus Sealed Worldbed, dia pasti akan kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang akan dia sesali seumur hidupnya. Tanpa ragu-ragu, yang kai segera mengendalikan Winchester untuk mengubah arah dan bergegas menuju benua bayangan awan. Dia tidak memilih untuk menerobos di Sealed Worldbed. Pertama, itu karena keraguan di hatinya. Kedua, itu tidak aman. Jika dia memasuki Sealed Worldbed, Space Spiritbed pasti akan terbuka. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dengan begitu banyak Demon Saint yang mencari di Demon Territory, sulit untuk menjamin bahwa Space Spiritbed tidak akan ditemukan. Divine Sense of a Demon Saint begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Setelah pencarian yang cermat, mereka mungkin menemukan manik yang jelas tidak biasa. Begitu Demon Saint manapun menemukan Space Spiritbed, dia akan benar-benar menjadi kura-kura di dalam topless. Perwujudan adalah pemilik benua bayangan awan. Jika dia memilih untuk menerobos ke sana, itu akan memberinya banyak kemudahan. Paling tidak, itu bisa menyembunyikan pergerakan terobosannya sejauh mungkin. Apalagi, benua bayangan awan berada di wilayah Yurumeng. Jika ada yang tidak beres, Yurumeng pasti akan segera bergegas. Karena dia sudah mengambil keputusan, Yangkei tidak memikirkan hal lain. Dia mengendarai punggung mincaser dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Terobosan sudah dekat, jadi dia harus mempertahankan kondisi terbaiknya. Kalau tidak, jika terobosan itu gagal, dia akan mengakhiri jalur kultifasinya. Dia tidak bisa ceroboh tentang hal semacam ini. Luka di tubuhnya bukan disebabkan oleh orang lain. Sebaliknya, itu disebabkan oleh mundurnya lonceng pegunungan dan sungai ketika dia dan perwujudan bertarung melawan Yue Sang. Mereka tidak serius, tetapi juga tidak ringan. Di bawah pengaruh pil, luka-lukanya pulih dengan cepat. Dengan tambahan fisiknya yang kuat, Yangkei samar-samar merasa bahwa dia seharusnya bisa pulih pada saat dia mencapai benua bayangan awan. Setelah melewati satu demi satu gerbang realem, Yangkei akan mencapai gerbang realem setengah hari kemudian ketika masalah datang. Melihat dari jauh, sebenarnya ada banyak blokade Demon Rache di depan realem gate. Mereka secara ketat memeriksa siapa saja yang lewat. Yangkei secara pribadi melihat Demon Rache yang lewat bahkan mengambil Space Ring-nya untuk diselidiki. Ini menyebabkan ekspresi Yangkei menjadi gelap. Dia tahu bahwa ini mungkin salahnya. Dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya karena berita itu belum menyebar. Sekarang, seluruh wilayah iblis kemungkinan besar dalam siaga tinggi. Setelah merasakan situasinya, Yangkei merasa lega karena tidak ada pusat kekuatan Half Saint Ring yang menjaga daerah itu. Meskipun ada beberapa Raja Iblis, Raja Iblis itu bukan tandingannya jika dia benar-benar ingin membunuh mereka. Yangkei tidak ingin mengungkapkan keberadaannya, tetapi tidak ada gunanya mengubah jalannya. Setelah merenung sebentar, Yangkei memasukkan Winchester ke Space Spirit Bed dan terbang sendirian. Setelah berkeliaran sebentar, dia dengan cepat menemukan satu-satunya Demon Rache. Demon Rache ini tidak lemah. Itu setidaknya pada level Raja Iblis peringkat rendah. Ketika melihat Yangkei menghalangi jalannya, itu mencibir beberapa kali. Tanggapan Yangkei adalah serangkaian serangan. Hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan, Raja Iblis pangkat rendah ini terlempar ke tanah. Yangkei tidak membuang waktu. Dia langsung mengulurkan tangan dan meraih kepala Demon Rache. Divine Sense mengalir deras seperti air pasang, merobek pertahanan indera Divine Raja Iblis peringkat rendah ini dan menanamkan merek Divine Spirit di benaknya. Ketika dia melepaskannya, Raja Iblis pangkat rendah masih tidak bereaksi. Namun, saat Divine Sense Yangkei diaktifkan, ekspresinya berubah drastis. Itu memandang Yangkei dengan penghinaan. Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan? Ditanam dengan merek roh ilahi di laut pengetahuan tanpa alasan, dan hidup dan mati seseorang dikendalikan oleh orang lain, tidak dapat diterima. Namun, itu tidak bodoh. Dipahami bahwa Yangkei pasti memiliki tujuan untuk melakukan ini. Yangkei membalik tangannya dan mengeluarkan Space Spirit Bed. Dia dengan tenang berkata, telan manik ini nanti, lalu lewati gerbang realem di sisi lain. Ketika Raja Iblis mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Yangkei dengan dingin mendengus dan melemparkan Space Spirit Bed. Terima kasih.